Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki minggu kedua, minggu pasca yang kedua. Bacaan hari minggu ini menunjukkan kepada kita kebutuhan kita akan kerahinan ilahi Allah yang dipersembahkan kepada kita melalui sakramen rekonsidiasi untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dan melalui setiap perayaan sakramen-sakramen, semuanya ditetapkan untuk menguduskan kita ketika kita menerima mereka dengan kepercayaan iman. Doa pembukaan atau kolekta pada misa hari ini ditujukan kepada Bapak sebagai alah pengampun yang kekal. Pada bagian pertama Masmur Tanggapan dari Masmur 118, kita mengulangi tiga kali kekal kasih setianya untuk selama-lamanya. Allah menyatakan belas kasihannya yang pertama dan terutama dengan mengutus putra tunggalnya untuk menjadi juru selamat dan Tuhan kita melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Kita bisa belajar dari bacaan-bacaan hari ini. Bacaan pertama dari kisah para rasul bab 2 ayat 42-47 menceritakan kepada kita bagaimana gereja mula-mula bertumbuh setiap hari karena tindakan belas kasihan berbagi kasih agape yang berkorban yang dilakukan oleh umat Kristen mula-mula. Dalam bacaan kedua, 1 Petrus bab 1 ayat 3-9 Santo Petrus memuliakan alah Bapak Yesus Kristus karena telah menunjukkan belas kasihannya kepada kita dengan menganugerahkan kebangkitan dari kematian dan kenaikan mulia ke surga kepada putranya Yesus sehingga memberi kita jaminan kebangkitan diri kita sendiri. Injil pada hari ini dengan jelas mengingatkan kita tentang bagaimana Yesus menetapkan sakramen rekonsiliasi sebuah sakramen kerahiman ilahi. Tuhan yang bangkit memberikan kepada para rasulnya kuasa untuk mengampuni dosa dengan kata-kata ini Siapa yang kamu ampuni dosanya, maka dosanya telah diampuni dan siapa yang dosanya tetap ada, dosanya tetap ada. Yohanes bab 20 ayat 19-23 Menghadirkan pengakuan iman terkenal Thomas yang ragu-ragu, Tuhan ku dan Allah ku Injil hari ini menggambarkan bagaimana Yesus menunjukkan belas kasihannya kepada rasul yang ragu-ragu dan menekankan pentingnya iman bagi semua orang Kita bisa belajar beberapa pesan kehidupan Yang pertama, kita perlu menerima undangan Tuhan untuk merayakan dan mengamalkan belas kasihan dalam kehidupan Kristiani kita Salah satu cara gereja merayakan belas kasihan Tuhan sepanjang tahun adalah melalui Misa Kudus dan Sakramen Rekonsiliasi Menyediakan waktu untuk adorasi Sakramen Maha Kudus adalah cara lain yang baik untuk menerima dan mengucap syukur atas kerahiman ilahi Akan tetapi, terutama melalui karya belas kasihan jasmani dan rohani Kita mempraktikan dalam kehidupan kita sehari-hari Kerahiman yang telah kita terima dan memenuhi syarat untuk menerima penghakiman penuh belas kasihan Tuhan Dan yang kedua, marilah kita memohon kepada Tuhan Iman yang berpuncak pada penyerahan diri kepada Tuhan Dan menuntun kita untuk melayani orang-orang yang kita jumpai dengan kasih agape Iman yang hidup memampukan kita untuk melihat Tuhan yang bangkit dalam diri setiap orang Dan memberi kita kesediaan untuk saling memberikan pelayanan pengukasi Para Bapak Rohani menetapkan cara-cara tradisional berikut ini Untuk bertumbuh dalam iman Rasul Santo Thomas Yang hidup dan dinamis Yang pertama, kita harus mengenal Yesus secara pribadi dan intim Melalui pembacaan Alkitab kita setiap hari dan secara meditatif Yang kedua, selanjutnya Kita harus memperkuat iman kita melalui doa pribadi dan doa bersama Dan yang ketiga, kita harus mengambil bagian dalam kehidupan ilahi Yesus Dengan sering menghadiri sakramen rekonsiliasi dan sakramen ekaristikulus Santo Teresa dari Kalkuta, Bunda Teresa menyajikannya sebagai berikut Jika kita berdoa, kita akan percaya Jika kita percaya, kita akan mencintai Jika kita mencintai, kita akan melayani Baru setelah itu, kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan Amin